Drama web Wedding Agreement The Series sudah sampai pada episode 8. Berikut ini bocoran alur cerita Wedding Agreement The Series episode 8 yang berhasil kami rangkum. Aldi yang mengalami kecelakaan sebelumnya kini telah menghembuskan nafas terakhirnya. Sehingga tubuhnya akan segera dimakamkan. Hari yang tadi inginkan oleh Sarah pun tiba sebab sekarang Aldi akan segera menuju ke tempat peristirahatan terakhirnya. Kemudian Sarah meminta agar Bian ingin meneminya pasca kepergian Aldi yang membuat hari-hari Sarah terasa sepi. Bian lantas menyampaikan jika dirinya akan menemani Sarah sementara karena Sarah sudah tidak dianggap anak oleh orang tuanya dan kini harus kehilangan Aldi. Mendengar perkataan Bian, Tari hanya terdiam memasang muka lesu yang menandakan ia cemburu kepada kelakuan suaminya tersebut. Seperti diketahui Sarah adalah seorang wanita yang pernah singgah di hati Bian sebelum ia dijodohkan dengan Tari. Hal itulah yang membuat Tari merasa cemburu dan kecewa atas apa yang telah dipilih oleh Bian. Ia merasa Bian tidak mempertimbangkan terlebih dahulu dengan hubungan mereka. Lalu diperlihatkan Bian yang kini mengantar Sarah belanja di sebuah supermarket menggunakan kursi roda. Sarah yang duduk di kursi roda yang didorong oleh Bian merasa senang. Namun Bian tampak seperti menyesali perbuatannya. Adegan lainnya menunjukkan Kinan yang baru saja terbangun di dalam sebuah mobil yang sedang melaju yang dikendarai oleh Carly. Sesampainya di tempat penginapan, Kinan tampak lemas dan tak bisa berjalan sendiri. Sehingga Carly menuntun dan membantunya agar bisa berjalan. Ternyata Kinan dan Carly pergi dengan alasan berbohong kepada orang tua Kinan. Carly datang dari belakang untuk menenangkan Kinan yang sedang melamun. Namun ada yang lebih mengejutkan dalam episode kali ini, yaitu tentang hubungan Rafa dan Tari. Keduanya kembali bertemu di sebuah kafe dan asyik mengobrol tentang hal apapun, terutama soal percintaan. Tiba-tiba ada scene yang menunjukkan jika Tari yang sedang duduk sendirian dihampiri oleh Rafa. Tak disangka ternyata kedatangan Rafa mempunyai maksud yaitu untuk melamar Tari. Lantas bagaimana hubungan antara Tari dan Bian?